Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Nita Tri Aku mau makeover, headboard atau kepala ranjang Yang tadinya seperti apa dan akhirnya seperti ini Saksikan videoku ini sampai selesai Ini aku mau makeover, headboard atau kepala ranjang atau sandaran di tempat tidur aku Nah awalnya itu seperti ini Ini model lama karena untuk tempat tidur ini lebih dari 10 tahun Kira-kira sudah 13 tahun ini Dan modelnya memang masih lama ya Karena ini sudah sekian tahun Nah ini aku mau ganti dengan yang lebih bagus lagi Cuman tadinya aku mikir mau beli cover bednya Cuman disini kayaknya yang model oval atau melengkung seperti ini itu tidak ada Kebanyakan itu memang yang persegi panjang Nah ini aku mau makeover Nantinya seperti apa Saksikan videoku ini sampai selesai Nah ini aku sudah order wall form Kenapa ini aku putuskan wall form Karena untuk kain itu kan harganya juga mahal Hampir 140an Cuman kalau dihitung-hitung Kalau untuk kainan biasanya kan harus ganti ya Terus ini mikir aku Kalaupun tidak bisa dikasihkan ke headboardnya Ini bisa langsung ditempel di tembok Tuh penampakannya itu seperti ini Kayak gabus Seperti wall form dinding Cuman motifnya itu memang khusus untuk bagian sandaran kepala tempat tidur Nah seperti ini Jadi nanti rencananya memang aku mau tempel Cuman nanti untuk bagian pinggirnya itu bisa bagus atau tidak Nah ini pak suami sudah membuatkan Pemganti dari headboard yang lama Ini dibuatkan dari sisa triplek Jadi ini sudah diukur ukuran 180 x 60 Nah ini harus diganti ya Biar karena untuk jangka waktu yang lama Dan yang headboard ini Ini mau disinggirkan Nah ini untuk bagian belakangnya Biar rapi itu dikasih kain Prosesnya juga cukup mudah Karena hanya untuk mengukur dan menempel tripleknya saja Terus kemudian dibungkus kain Terus yang bagian depan ini Nantinya mau dikasih wall form yang sudah aku order tadi Oh iya untuk wall formnya itu Satu lembarnya ukurannya 60 x 30 Dengan harga 24 ribu Kemungkinan ada yang lebih mahal Ada yang lebih murah Nah ini sudah dipasangkan Nah ini sudah diukur Jadi ada sisa Sebenarnya ini pas ya Cuma belum digeser saja Seperti ini Yang bagian belakang itu Rapi karena ditutup kain Dan nanti depannya ini mau ditempel Yang wall formnya Ini tinggal ditempel Seperti ini Karena Di belakangnya itu sudah ada perkatnya Jadi tinggal ditarik kertasnya Terus ditempel Untuk pemasangannya Bisa sesuai keinginan Atau selera kita Bisa diselang-seling Ini aku mau selang-seling Karena aku ordernya itu Dua warna Yang satu pink Yang satu putih Kalau misalnya diurutkan pink-pink itu Kayaknya biasa saja Nah ini aku mau Pink, putih, pink Terus kemudian bawahnya Putih, pink, putih Jadi memang Biar ada selang-selingnya Seperti ini Tidak tinggal di Kelupas Terus ditempel Nah kalau sudah diukurkan Tinggal menempelnya Kan juga Sesuai Ini sudah hampir terpasang penuh Jadi kalau misalnya Teman-teman Tidak mau membuatkan Sandaran yang baru Bisa langsung ditempel Di tembok Karena Disini Untuk ketebalannya Juga Lumayan ya 0,3 Jadi Kalau misalnya Langsung ke tembok Ke tembok pun Tidak masalah Cuman Kelemahannya Ketika kita geser-geser Untuk tempat tidurnya Itu kan Harus mengikuti Makanya ini dibuatkan Yang dari bekas Triplet Sudah jadi Nah Alhamdulillah Posisinya seperti ini Jadi seperti baru Jadi yang lama tadi Dibuang Ini diganti Yang baru Tuh dan warnanya Juga Cantik Kalau untuk Ukuran Memang standar ya Jadi untuk ukurannya itu Panjangnya 60 Lebarnya 30 Nah ini Aku punya pajangan Aku mau kasihkan Di atas Sandaran Tempat tidur Tadi Nah ini Pakunya itu Hanya yang bagian atas Tadi Ini aku Nempelnya Mau pakai lem Ini kalau Teman-teman Tahu Ini lem ajaib Jadi Semisal kita tempelkan Ini tidak akan Mudah jatuh Kalau untuk harganya Satu rollnya itu Rp60.000 Jadi bisa kita order Di Justip Lewat Ikea Ataupun Shopee Sebenarnya bisa Kalau untuk Solasi yang Di sekitar kita Yang biasa Itu Kemungkinan Mudah lepas Jadi kalau Untuk yang solasi ini Memang Tahan lama Nah ini Aku potong Untuk Aku tempelkan Di beberapa Bagian Nah ini Aku mulai Mau pasang Di atas Sandaran Tempat tidur Nah ini Tinggal Dikelupas Plastiknya Seperti ini Kalau sudah Dirasa cukup Semuanya Terkelupas Baru Kita tempelkan Ke Dinding Oh ya Untuk pajangannya Ini Untuk link Pembeliannya Nanti aku Kasihkan Di link Deskripsi Box aku Mungkin teman-teman Bisa cek Satu paketnya Ini Dua buah Harganya Sembilan puluhan Ribu Tapi Bagus banget Hasilnya Nah Alhamdulillah Untuk Pembuatan Sandaran Tempat tidur Atau Headboard Atau Kepala ranjang Ini sudah Selesai Seperti ini Jadi Sudah Sudah Berbeda Dengan Yang Awal Tadi Ya Teman-teman Nah Ini Sudah Cantik Nah Mudah-mudahan Apa yang Aku Sharekan Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Jadi Kita bisa Ngirit Dengan Membeli Wall Foam Dengan Kualitas Yang Bagus Dan Motifnya Itu Bisa Disesuaikan Dengan Tempat Tidur Jangan Lupa Kalian Follow Instagram Aku Dini Tapunya Semoga Apa yang Aku Sharekan Ini Bermanfaat Buat Kalian Sebagai Referensi Terima Kasih Yang Sudah Nonton Videoku Ini Sampai Selesai Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai 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 Sampai